Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama saya Kiki Rapi Di video ini saya akan mereview Avanza 1.3 E manual Warna hitam ya Unitnya unit 2021 Nah ini requestan Dari subscriber ya Yang sebelumnya belum saya review Kali ini saya akan review Untuk bodinya hampir sama Dengan model sebelumnya ya Panjangnya 4,14190mm ya Atau 4,2 meter Kemudian lebarnya 1,6 meter Tingginya 1,7 meter Kemudian jarak antar sumber rodanya 2,6 meter Dan ground clearance nya 200mm ya Atau 20 cm Nah seperti ini tampilannya Ya perbedaan antara tipe E Dan tipe G nya seperti ini Kalau dari samping Kalau dari depan seperti ini Nah kalau untuk di tipe G Kalau ini kan silver nih Tipe E Untuk Garnish Di radiator grill Bagian atasnya ya Harusnya chrome Kalau di tipe G Nah kemudian Untuk radiator grill nya Seperti ini Tidak ada ornament Yang menonjol ya Di sini Kalau di tipe G Di sini ada Ornament chrome ya Jadi selain di atas Di sampingnya juga ada Ornament chrome Kemudian untuk lampu Sama ya Tipe G dan tipe E Sudah sama-sama LED Headlamp nya Multi reflektor Kemudian untuk lampu Sand Dan lampu senja Masih bolang Kemudian Nah ini salah satu Perbedaan nya dengan Tipe G Tidak ada lampu Fogrem ya Di sini Dan cover nya juga Seperti ini ya Hitam dove Kemudian untuk Fitur Lampunya Hanya disematkan Fitur auto cut off Jadi ketika Mesin mobil dimatikan Otomatis Lampu Lampu akan ikut mati Oke kita beralih Ke bagian mesinnya Nah ini untuk bagian Mesinnya ya Sudah diberi Peredam Di sini Tapi untuk Up mesinnya Belum dicat ya Masih berwarna Abu-abu Nah mesinnya 1300 cc Untuk kapasitasnya Teknologinya Dual VVTi Kemudian 16 katup 4 silinder Segaris Mesinnya Mesin DOHC Untuk tenaga maksimal Yang bisa dihasilkan Yaitu 96,5 PS Yang bisa dicapai Di 6000 RPM Nah kemudian Untuk torsinya sendiri 12,3 KGM Yang bisa dicapai Di 4200 RPM Nah tampilannya Seperti ini ya Untuk mesin Tidak diberi cover Nah salah satu Yang membedakan Untuk tipe E Standar Yaitu Sudah memakai Rem ABS ya Jadi Untuk Apanza E itu ada 2 macem Jadi ada yang ABS dan non-ABS Nah ini mode Untuk ABS nya ya Sistem penglemannya Jadi lebih Aman lagi Oke Kita beralih Ke bagian yang lain Nah untuk profil Nah untuk profil bannya 185 ya Per 70 Dengan ring 14 Nah pelaknya Pelak berbahan Steel ya Atau pelak kaleng Kalau bahasa pada umumnya Nah sebenarnya ini Diberi Dove ya Penutup Pelaknya Ini tampilannya Ini sudah disematkan Fitur Sistem pengeremannya ABS ya Untuk bagian depan Sudah cakram Sedangkan di bagian Belakang Sistem pengeremannya Masih Tromo Oke Nah kemudian Untuk Sepionnya Sudah elektrik ya Tapi belum Rectable Ataupun Auto Folding Sudah diberi Talang air ya Untuk Door handle Sewarna body Di bagian bawahnya Tidak ada Side body molding Tampilannya Seperti ini ya Kalau dari samping Seperti ini Nah beralih Ke bagian belakang Untuk antena Sudah saksin ya Kemudian Tidak ada Spoiler disini Tapi ada Washer ya Belum ada Defogger juga Sudah ada Wipper disini Nah kemudian Untuk lampu Bohlam ya Dari mulai Stop lamp Kemudian lampu sen Masih Bohlam ya Ada aksen Silver chrome ya Di lampunya Nah salah satu Yang membedakan Antara tipe G Dan tipe E Adanya Ornamen Seperti lampu ya Disini Tapi bukan reflektor Juga itu Kemudian Untuk List di bagian belakangnya Garnisnya Berwarna Silver ya Belum chrome Emblem Apansa Di sebelah kiri Dan Untuk emblem Tipenya Ada di sebelah kanan Seperti ini Tampilannya Nah kemudian Beralih ke bagian bawahnya Ada reflektor disini Nah Ini salah satu yang Menjadi Pembeda Antara tipe E Dan tipe G Juga salah satunya Tidak ada sensor parkir ya Di bagian belakangnya Jadi polos Seperti ini Oke Kita cek Bagian Bagasinya Nah untuk konfigurasi Jok di bagian Jok di bagian Baris ketiga ini 50-50 ya Seperti ini Muat untuk Dua orang penumpang ya Penumpang lewasa Seperti ini tampilannya Bisa muat Bisa muat 4 galon ya Disini Nah untuk pelipatannya Seperti ini Ada tuas Di samping kiri Nah seperti ini Kemudian Tinggal ditarik Didorong Bagian depan Nah disini Ada pengait Supaya lebih aman ya Jadi dikaitkan Ke Ke besi Di sebelah sini Nah seperti ini Oke Kita cek Bagian Interiurnya ya Nah untuk trimnya Dominant Berwarna Beach ya Seperti ini Kemudian trimnya Dilapisi dengan Bahan fabrik Berwarna Abu-abu ya Disini Untuk armrestnya Dominant Berwarna hitam ya Hitamnya hitam dock Kemudian Power Sudah full window Auto up down Hanya di sisi pengemudi Kemudian Sudah disematkan juga Anti jam protection Kemudian window lock Nah untuk door handle Berwarna ini ya Beach juga sama Tidak dibalut dengan Ornamen chrome Nah beralih ke bagian bawahnya Ada tiga buah cup holder Disini Dan door pocket Bagian bawahnya lagi Ada speaker ya Disini Oke Nah untuk pengaturan kursinya Reclining dan sliding ya Tidak ada Head adjuster Bahannya ban fabrik Berwarna Abu-abu Nah kemudian Ini tuas untuk Pembuka Cup mesin ya Dan untuk Tuas Bembuka Bensin Ada di sebelah Kanan bawah Kemudian Di bagian atasnya Ada tempat penyimpanan Ini Sepion sudah elektrik ya Disini Pengaturan kiri kanan Sepion Atas bawah Kiri kanan Nah kemudian Ini Kisi-kisi AC Ada Aksen Hitam ini ya Hitam glossy Seperti ini Oke kita Cek Bagian interiornya Nah ini Untuk bagian interiornya ya Dan ini Untuk layout dashboardnya Kombinasi Antara warna Hitam Dengan warna Beach ya Kemudian ada Aksen Berwarna Sama yang Abu-abu juga Disini Sama seperti Dreamnya ya Berwarna Abu-abu Kemudian Untuk setir Berbahan Karet disini Belum dibalut kulit Pengaturan Sudah til ya Tapi belum teleskopik Belum ada Switch audio control Disini Masih polos aja Untuk airbag Ada dua buah ya Jadi di Di sisi pengemudi Dan di samping Perumpang depan Kemudian ini Untuk meter kombinasinya Seperti ini Masih manual Dan analog juga ya Tampilannya seperti ini Kemudian MIDnya Kecil ya Hanya menampilkan Odo Trip A Dan Trip B Dan Eko juga ya Disini Nah Kemudian Di bagian atasnya Seperti ini Kisih-kisih AC Ada Aksen berwarna Dibalut ya Dibalut Orang main chrome Disini Untuk handle nya Nah untuk audio Masih Belum touchscreen ya Disini Tapi sudah Double in Sudah connect Ke hp juga Pia bluetooth ya Bisa Mengangkat telpon Dan menutup telpon ya Konektivitasnya Memakai bluetooth Kemudian Sudah ada Pod untuk CD audio ya Ataupun mp3 Kemudian ada radio Dan Disini ada Pod USB ya Dan aux juga Peralih ke bagian bawahnya Ada Sabuk Reminder Sabuk keselamatan ya Dan Tombol untuk lampu hazard Kemudian ada Card holder disini Nah ini AC nya AC nya sudah digital ya Disini Sudah digital Kemudian Ada pengaturan max cool Jadi ketika dipencet Otomatis AC akan meningkat Dengan cepat Cuman untuk pengaturan Diturunkan nya Harus manual ya Seperti ini Nah Beralih ke bagian bawahnya Ada Power outlet ya Disini ada Pod dummy Tempat penyimpanan Seperti ini Untuk Tuas transmisinya Seperti ini ya Kalau di tipe G Ada ornament Silver kum ya Disini Kemudian Tuas rentangan Masih mekanikal Nah ini salah satu Yang menjadi kelebihan Ataupun Pembeda ya Antara tipe G Dan Tipe E Gitu Jadi untuk block box Console box ya Untuk console box nya Di tipe E Seperti ini Jadi ada Tiga buah Cup holder ya Disini Kalau di tipe G kan Console box Sekaligus Ambrace juga Disini Nah kemudian Untuk Block box nya Masih Belum Shop opening ya Kemudian Beralih ke hand grip Hand grip Belum brick track ya Sabuk keselamatan Tiga titik ya Pretensioner Dan post limiter juga Seperti ini Belum bisa diatur ya Kemudian Untuk Sun visor Belum diberikan Panity mirror Begitupun Di sisi Pengemudi ya Disini Tidak ada Untuk Sepion nya Seperti ini Tidak ada fitur Day night view ya Untuk Lampu Masih Belum LED Oke Mungkin cukup Untuk di bagian Depannya Kita beralih Ke bagian Baris Kedua ya Kedua dulu Nah beralih Ke bagian Baris Kedua Dominasi Sama ya Dengan di bagian depan Dominan Berwarna Beach Kemudian Untuk Ambrace nya Hitam Dove Kemudian trim Berwarna Abu-Abu Di bagian bawah Sudah ada Tiga buah Cup holder ya Dan Door pocket Ada speaker juga Oke Nah di bagian tengah Ada Power outlet ya Disini 12V 60W Kemudian Ada seat back pocket Ini Disisi Jok Pengemudi Pengemudi Kemudian Disisi Penumpang depan ya Ada Seat back pocket Juga Kemudian Untuk AC Sudah double blower ya Pengaturannya Masih manual Untuk hand grip Disisi Kiri Dan sisi kanan Sudah ada Tapi Belum Belum Retack ya Untuk lampu Masih Belum LED Jelannya Seperti ini ya Nah ini Untuk Dock Tutup Rodanya Seperti ini Seperti ini Nah untuk Jok di baris kedua ini Bisa diatur ya Sliding Ini kalau Dimentokkan Ke bagian depan Dan ini Jika Dimentokkan Ke bagian belakang Untuk Lightroomnya Cukup luas ya Bisa terlihat disini Untuk Headroomnya Masih Menyisakan Satu jengkal Seperti ini Karena ini Roda penggerak Belakang Jadi ada Tonjolan ya Di bagian tengahnya Jadi Lantainya Belum flat ya Berbeda Jika Mobilnya Berpenggerak Roda depan Oke Kita beralih Ke bagian Baris ketiga Ada yang terlupa Untuk kursi Untuk kursi di baris kedua Sudah isofik ya Jadi bisa Menyematkan Kursi Untuk Barita Kemudian Sudah ada Headrest ya Di baris Kedua Penumpang tengah Dan Sabuk Keselamatannya ya Ada di bagian atas ini Sudah tiga titik Juga sama Oke Kita tes bagian legroom Ataupun headroom Di bagian Baris ketiga Aturannya cukup mudah ya Sudah one shot tumble Seperti ini Aksesnya juga Cukup luas Nah Untuk fitur Di baris ketiga ini Ada Satu buah cup holder Ada Side pocket juga ya Nah Disini ada Spot USB ya 5V 2,1A Jadi cukup cepat Mengisi gadget anda Sudah ada Sabuk keselamatan juga ya Tiga titik Disini Tensioner Dan post limiter juga Tapi tidak ada Hand grip ya Di bagian atasnya Sama Di sisi kanan juga Untuk sisi kanan Untuk cup holder Ada dua buah ya Disini Tapi tidak ada Side pocket ya Tapi ini bisa juga Dijadikan side pocket Seperti ini Nah Kita tes Seberapa luas Untuk legroomnya Nah Legroomnya Seperti ini Cukup Luas ya Jika di Kursi baris kedua Dimajukan Kaki leluasa ya Disini Masih Menyisakan Empat ruas Jari ya Seperti ini Untuk legroomnya Untuk headroomnya Hampir mentok Ini Saya Tinggi badan 166 cm Masih Menyisakan Empat ruas Jari juga Tapi untuk Samping Kiri dan samping Kanan Masih leluasa Tapi tidak disarankan Untuk Dipakai Tiga orang ya Disini Khusus Untuk dua orang Mungkin kalau untuk Membuat anak kecil Bisa masuk Untuk tiga orang Tapi tidak disarankan Jadi sesuai ketentuan Jika ini Khusus Tujuh penumpang Ya tujuh penumpang Sesuai Regulasinya Oke Mungkin Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Untuk Video review kali ini Semoga bermanfaat Untuk Anda Terutama bagi Anda Yang berencana Untuk Membeli mobil baru Semoga Channel ini Bisa menjadi referensi Untuk Anda Mohon yang belum subscribe Subscribe Karena subscribe gratis Dukung channel ini Untuk terus berkembang Terima kasih